Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Sebanyak 15.000 keping belangkau KTP elektronik sudah tiba di Provinsi Bengkulu Dizik Capil memastikan jumlah tersebut dapat mencukupi kebutuhan pencetakan KTP warga yang sudah melakukan perekaman identitas Ribuan warga di Bengkulu diketahui belum mencetak KTP elektronik Data dari Dinas Duk Capil Provinsi sebanyak 6.550 warga yang belum mencetak KTP elektronik namun sudah melakukan perekaman identitas Untuk percepatan perekaman dan percetakan KTP elektronik Dinas Duk Capil Provinsi terus mengajukan usulan penambahan belangkau KTP Sebanyak 15.000 keping belangkau KTP elektronik sudah tiba di Provinsi Bengkulu 8.000 keping belangkau sudah didistribusikan ke Kebatan dan Kota Bengkulu Belangkau KTP yang tersedia tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan pencetakan bagi warga yang sudah melakukan perekaman identitas untuk KTP elektronik Belangkau KTP yang ada di Kabupaten Kota termasuk yang barusan Provinsi Ambil itu Provinsi kemarin di hari Rabu atau minggu kemarin kita memperoleh 15.000 Nah sementara di tempat-tempat Dinas Duk Capil se-Kabupaten Kota mereka masih ada yang punya stok 100 ada yang seribu lebih begitu ya dan saat kemarin kita juga sudah salurkan lebih kurang 6.000 lebih dari 15.000 yang kita peroleh jadi kalau misalnya yang belum cetak sebanyak 6.550 insya Allah masih cukup Hingga saat ini jumlah wajib KTP yang sudah melakukan perekaman sebanyak 95% perekaman mengalami proses di awal Juli sebanyak 0,73% Usulan penambahan Belangkau akan terus dilakukan untuk menuhi kebutuhan pencetakan KTP elektronik bagi wajib KTP Tim Liputan TPR Bungkulu melaporkan Terima kasih